Terima kasih sudah masih di seputar Jambi, Pemerintah Wali Kota Jambi Syarif Fasar resmi dilantik sebagai Ketua Majelis Pembimbing Jabang Gerakan Pramukai Kota Jambi masa bakti 2022-2027. Selain itu, Fasar juga melantik Wakil Wali Kota Maulana sebagai Ketua Kuarcap Kota Jambi beserta Pengurus Kuarcap, Pengurus LPK dan DKC Kota Jambi. Berantikan ini dilaksanakan pada Rabu 15 Maret 2023 di Aulagriya Mayang Rumah Dinas, Wali Kota Jambi. Fasar dilantik langsung oleh Ketua Kuarcap Gerakan Pramukai Provinsi Jambi. Sementara itu Maulana dan para pengurus gerakan Pramukai Kota Jambi lainnya dilantik oleh Wali Kota Fasar sebagai Kama Bicap Gerakan Pramukai Kota Jambi, acara pelangsung sukses dan khidmat. Ketua Kuarcap Gerakan Pramukai Kota Jambi Maulana mengatakan, para pengurus gerakan Pramukai Kota Jambi yang baru dapat mendekatkan prestasi-prestasi yang telah diraih oleh pengurus sebelumnya. Di mana pengurus sebelumnya telah melahirkan perda nomor 3 tahun 2019 tentang pendidikan gerakan keperabukaan di Kota Jambi. Di mana seluruh peserta didik wajib untuk ikut serta dalam ekstra kurikuler pramukai di sekolah masing-masing. Kedepan dirinya bersama pengurus Pramukai Kota Jambi juga akan melakukan inovasi agar Pramukai ini dapat lebih menarik lagi. Dan kita akan meninovasi ke depan untuk bagaimana supaya Pramukai ini memiliki daya menarik. Terutama sekarang era digital, tadi merubah mindset dari konvensional ke digital. Kemudian juga kita ingin mendorong masing-masing ke depan melakukan inovasi dan akan adalah penilaian berusaha berprestasi yaitu teman-teman yang akan diberikan aplikasi. Dan kami mengatakan terima kasih kepada pengurus sebelumnya yang sudah sukses. Terima kasih.